Kembali ke KPK, bukan menjadi pegawai, tetapi komisioner KPK. Seolah-olah sehebat mana Nobel Baswedan? Jangan begitulah, menunjukkan dia superior lagi. Itulah menunjukkan suatu kesombongan komunikasi. Itu bukan mereka yang menentukan, tunggu dulu tugas dari Kapolri. Dengan outside lah, tunggu dulu, sabarlah. Sejatinya dia mengatakan, terima kasih Bapak Kapolri, memberikan kami kesempatan untuk mengabdi untuk bangsa dan negara di instansi kepolisian. Akan bergabung dengan ASN di kepolisian kita, supaya taat aturan yang ada di kepolisian. Jangan pendatang yang melakukan sesuatu hal yang tidak produktif. Jangan menjadi duri di kepolisian. Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Medkom, senang sekali saya Alfa Menalika kembali menjumpai Anda di program Newsmaker Medkom.id, obrolan hangat one-on-one. Nah, pekan ini 44 orang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tidak lolos tes sewasan kebangsaan. Sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara ASN KPK, akhirnya siap bergabung menjadi ASN di kepolisian negara Republik Indonesia. Novel Baswedan termasuk nama yang siap kembali ke Polri. Bahkan, Novel juga menyatakan, bersedia kembali ke Polri agar bisa pula kembali ke KPK. Sepertinya ini adalah sebuah happy ending bagi semua setelah drama TWK di KPK beberapa waktu yang lalu. Nah, benarkah demikian? Untuk membahasnya, bergabungnya Novel Baswedan dan kawan-kawan ke Polri ini, telah hadir bersama kita melalui Zoom, komunikolog dari Universitas Pelita Harapan, Bapak Emrus Yombing, atau yang kita bisa biasa Sapa, Bang Emrus Yombing. Selamat sore, Bang Emrus. Selamat sore. Selamat sore, selamat sore pendengar medkom di seluruh Indonesia. Bagaimana? Kabar? Kabar, sehat-sehat ya, Bang Emrus ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Oke, baik nih Bang Emrus. Terima kasih atas waktunya, Bang. Nah, Bang Emrus, dari 57 orang mantan pegawai KPK yang tidak lolos TWK bulan Mei lalu, sebanyak 44 orang menyatakan siap bergabung menjadi ASN Polri dengan mengikuti tes assessment ASN di Polri pekan ini. Nah, memang ada 12 orang ex-KPK yang menolak menjadi ASN di Polri dan satu orang lagi sudah meninggal dunia. Dan menurut Novel Baswedan dan kawan-kawan, mereka bersedia menjadi ASN Polri karena sulit menolak tawaran dari Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk menjadi ASN Polri. Nah, sebagai komunikolog nih Bang, di mata Bang Emrus, kira-kira apa nih pesan yang ingin disampaikan oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan dengan menerima tawaran Kapolri untuk menjadi ASN di Polri, Bang? Baik, saya pikir suatu pernyataan yang menurut saya bahwa mereka ingin mengabdi untuk bangsa dan negara di instansi kepolisian. Bahkan sejak awal saya sudah mengatakan ketika mereka masih terjadi wacana di antara mereka, bahkan mereka begitu hangatnya. Saya sudah katakan itu. Bahwa mereka ini bisa saja diterima di BUMN, di bagian pencegahan, dan juga di kepolisian. Oleh karena itulah saya pikir apa yang ditawarkan oleh Bapak Kapolri kita suatu hal yang luar biasa. Karena memang kita harus akui ex-KPK ini, pegawai KPK ini saya pikir sudah punya pengetahuan pengalaman yang luar biasa. Bahkan belasan tahun mereka ada di sana. Saya kira itu suatu hal yang luar biasa. Hanya saja menurut catatan saya, idealnya mereka mengatakan ini adalah dari awal mereka menyatakan menerima ini. Tapi tidak ada kata terlambat. Artinya apa dengan mereka menerimai suatu hal yang luar biasa. Bagi teman-teman ex-PGW KPK yang menolak atau menerima, pikir ulanglah. Saya kira tidak ada salahnya mengabdi. Bagi bangsa dan negara tidak harus di KPK. Dimanapun sepanjang itu adalah persoalan penjagaan dan pemberantasan korupsi. Kecuali mereka ditugaskan tidak di bidang itu. Misalnya saya baca di berita bahwa mereka akan ditempatkan di bagian pencegahan korupsi. Dengan pengetahuan dan pengalaman mereka, saya pikir itu bisa dioptimalisasikan. Peran kepolisian kita di dalam pencegahan korupsi yang sesuai dengan tugas-tugas dan tupoksi mereka. Nah, sisa yang masih menolak ini saya menyarankan untuk direnungkan ulanglah. Saya kira sangat tepat mereka bergabung di instansi kepolisian kita. Namun, apa kata Novel Baswedan dari aspek komunikasi, sulit saya untuk menolak. Saya pikir kata-kata ini menunjukkan masih Novel Baswedan berada pada superior. Sulit menolak kan berarti seolah-olah dia lebih tinggi daripada yang menerima. Tidak boleh begitu. Artinya justru Novel Baswedan berterima kasih kepada Kapolri. Sudah menerima mereka. Tidak boleh mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau dia mengatakan bahwa sulit menolak, berarti posisinya superior. Sejatinya dia mengatakan terima kasih Bapak Kapolri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kami kesempatan untuk mengabdi untuk bangsa dan negara di instansi kepolisian. Karena menurut saya, instansi kepolisian itu adalah institusi strategis. Di Undang-Undang Dasar 45 dikatakan secara jelas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bisa saja kementerian, bisa saja berganti nomenklaturnya, tetapi kepolisian tidak boleh kecuali Undang-Undang Dasar 45 di Roba. Di Undang-Undang Dasar 45 sangat jelas tertulis bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia landasannya konstitusi. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa lembaga kepolisian yang disampaikan oleh Bapak Kapolri suatu hal yang bagus. Dan kita bersyukur juga teman-teman dari Novel Baswe dan CS menerima ini saya kira suatu hal yang baik. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada yang akan bergabung dengan ASN di kepolisian kita mereka supaya taat aturan yang ada di kepolisian. Dan tanda kutip ya, jangan pendatang yang melakukan sesuatu hal yang tidak produktif. Tetapi memberikan saran-saran yang produktif boleh. Tetapi budaya kerja, peraturan, dan etika yang berlaku di sana wajib mereka tunduk terhadap apa yang sudah terjadi di kepolisian kita selama ini. Nah Bang, sedikit melihat kronologi ex-pegawai KPK ini Bang. Sebenarnya Agustus yang lalu, mantan pegawai KPK yang mengatasnamakan 57 orang mantan pegawai KPK pernah berkirim surat kepada Presiden Jokowi agar diangkat menjadi ASN setelah tidak lolos menjadi ASN di KPK. Kapolri Listio Sigit pun menyebut Presiden Jokowi setuju permintaan novel Baswedan dan kawan-kawan menjadi ASN di Polri nih Bang. Nah dan sekarang akhirnya permintaan puluhan mantan pegawai KPK untuk menjadi ASN terkabulkan nih Bang. Nah di mata Bang Embrus, ini bentuk kecerdasan Pak Jokowi meluluhkan novel Baswedan dan kawan-kawan atau memang novel Baswedan dan kawan-kawan cukup realistis menghadapi situasi seperti ini Bang Embrus? Baik, saya pikir tidak dua-duanya. Oke. Tapi ini adalah suatu kepentingan untuk bangsa dan negara. Artinya bahwa Kapolri menawarkan itu karena mereka punya skill, punya kemampuan di bidang itu. Dan kemudian pihak ex-pegawai KPK menerima juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya melihat dari dalam konteks yang lebih luas. Sehingga kemampuan dan profesionalitas mereka yang belasan tahun di KPK bisa dioptimalkan di kepolisian kita. Kita harus akui juga bahwa sejumlah ex-pegawai KPK ini punya potensi, punya profesionalitas, punya pengalaman yang sangat luar biasa di dalam penanganan korupsi atau pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekira suatu hal yang baik, apa yang dilakukan oleh KPK, kemudian apa yang ditawarkan oleh Kapolri kita juga hal yang baik, kemudian ex-pegawai KPK ini menerima suatu hal yang baik. Artinya mau saya katakan, pertemuan antara yang baik dan yang baik dari berbagai pihak. Solusi-solusi semacam inilah yang kita lakukan di dalam penyelesaikan bangsa ini. gunakan pengetahuan dan pengalaman yang Anda miliki selama ini di KPK yang sudah Anda digaji di sana, pengetahuan dan pengalaman itu. Tolong Anda gunakan itu di kepolisian negara Republik Indonesia. Jangan lagi mengendepankan egoisme pribadi, tetapi mari kebersamaan menjadi suatu hal yang penting kita lakukan. Oleh karena itu, saya kira sangat baik ketika keseluruhan mereka itu menjadi ISN tentu dengan proses yang dilakukan seperti Bung Alpah katakan di awal, ada semacam tes yang mereka ikuti dan mudah-mudahan mereka lolos semuanya. Oke baik, mungkin Bang Ebrus ingin menyampaikan bahwa sudah lah tinggalkan semua ego-ego pribadi gitu Bang ya. Atau ego-ego yang lain, sehingga hanya untuk tujuan untuk kemajuan bangsa dan negara gitu Bang ya. Nah Bang, untuk melihat respons Presiden Jokowi yang sejak awal selalu berada dalam koridor hukum dalam respons TWK-KPK ini Bang, yaitu Presiden menghormati semua putusan MA dan MK soal TWK-KPK. Nah hingga sekarang pintu sudah terbuka nih untuk Polri, untuk para mantan pegawai KPK. Sepertinya Presiden ingin menyatakan ya tidak perlu ribut-ribut lah, law enforcement sangat tegak di Indonesia. Apakah seperti itu Bang? Baik, saya kira Bapak Presiden Joko Widodo adalah pemimpin kita. Pemimpin yang menurut saya sangat kita hormati dan setiap ucapan dan perilakunya sangat kredibel. Kepribadian juga juga sangat kredibel. Dapat kita percaya dari aspek komunikasi. Oleh karena itu, Bapak Presiden sangat konstitusional. Sangat berbasis kepada undang-undang dan peraturan. Satu contoh saya mau buktikan di luar KPK. Begitu ya, di luar bukan di luar KPK. Di luar keterkaitan persoalan ini. Yaitu, bukankah Pak Jokowi mengatakan tidak mau jadi tiga priori jadi Presiden. Kalaupun ada orang mengatakan tiga priori. Nah ini bukti bahwa Pak Jokowi Widodo sangat konstitusional. Jadi sangat berbasis kepada undang-undang dasar 45. Oleh karena itu, Bapak Presiden adalah sosok yang konstitusional. Sosok yang tak akan aturan dan undang-undang. Tetapi juga dia ingin menyelesaikan persoalan segala hal yang terjadi didiskusikan. Saya kira ini suatu bukti bahwa Bapak Presiden adalah orang yang open-minded, terbuka pikirannya, dan mendengar pandangan dari berbagai pihak. Dan atas dasar itulah dia berperilaku. Tetapi tidak lepas daripada koridor hukum dan konstitusi. Demikian. Oke, baik Bang. Nah memang panjang dan berliku nih Bang perjalanan para mantan pegawai KPK untuk kembali menjadi ASN ya Bang. Nah, Mei Lalu setelah dinyatakan tidak lulus TWK KPK, mereka sempat menggugat status ASN KPK ke Mahkamah Konstitusi dan kalah. Nah sekarang mayoritas mantan pegawai KPK tersebut memilih menerima tawaran menjadi ASN Polri. Nah seperti apa nih pandangan Bang Emrus melihat respons negara mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif untuk menyelesaikan tuntutan novel Baswedan dan kawan-kawan ini Bang? Baik, teman-teman eks pegawai KPK telah melakukan hak-hak hukumnya. Bahkan mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan saya melihat mereka juga menerima keputusan tersebut. Jadi saya kira hal yang wajar di dalam suatu negara demokrasi ketika hak-haknya merasa, menurut perasanya terganggu, lalu dia juga proses hukum dan proses hukum menjadi suatu keputusan final. Tetapi tidak mungkin persoalan ini terus berwacana dan berwacana terus oleh karena itu sebagai negara demokrasi. Hukum menjadi keputusan yang kita taati bersama. Dan hukum telah memutuskan sebagaimana Bung Alpah katakan tadi. Dan saya melihat teman-teman dari eks pegawai KPK ini, saya pikir sangat menerima. Dengan mereka mau bergabung sebagai ASN di kepolisian kita. Suatu hal yang perlu juga kita apresiasi. Saya terus terang mengatakan, persoalan-persoalan semacam inilah yang harus kita kedepankan di dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan kita. Oke, baik Bang. Ini menarik juga ada statement dari novel Baswedan yang dia bersedia menjadi ASN Polri. Karena juga novel juga masih ingin kembali ke KPK. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan novel Baswedan ini ya Bang? Di balik pernyataan statementnya dia itu Bang. Baik. Saya pikir tidak ada dalam komunikasi pemaknaan itu. Ada dua bisa kita melihatnya. Yaitu makna tersirat dan tersurat. Saya melihat makna yang tersurat dan tersirat kebetulan sama. Tapi bisa juga berbeda. Dalam hal ini, apa yang diucapkan, ya itulah keinginan dia. Artinya ingin kembali ke KPK. Tidak ada masalah, itu hak sebagai warga negara Republik Indonesia. Tapi saya menyarankan kepada beliau, kembali ke KPK. Bukan menjadi pegawai KPK, tetapi komisioner KPK. Ikut saja nanti fit and proper test atau melalui pansel, ikutin saja, toh dia sudah punya pengetahuan dan pengalaman, jadi dia masuk pada level yang sifatnya komisioner. Kalau menjadi pegawai KPK, saya pikir menurut pandangan saya, kecil kemungkinan karena tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan kemarin. Artinya sudah masa lalu, sudah histori yang sudah berlalu. Tetapi adakah peluang akan masuk? Ada. Yaitu menjadi komisioner KPK. Oleh karena itu, bisa saja nanti dia mendaftar lagi pada periode yang akan datang. Sebagai peserta daripada komisioner melalui pansel dan kemudian fit and proper test di DPR. Bukankah komisioner kita, Prili Dahuri juga adalah salah satu pejabat di sana, tapi tidak komisioner KPK. Tetapi dia ikuti seleksi itu semua, dia telah menjadi komisioner dan kemudian ketua KPK. Mungkinkah itu dilalui oleh novel Baswedan? Jangankan novel Baswedan. Semua warga negara yang memenuhi syarat untuk itu, saya kira bisa itu dilakukan. Dan itu hak novel Baswedan. Oke, baik Bang. Nah, sebelum mungkin bicara novel ini kembali ke KPK, kita mungkin bisa cek dulu nih Bang, payung hukum ASN Polri. Tawaran menjadi ASN Polri ini kan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PERPOL nomor 15 tahun 2021 tentang pengangkatan khusus 57 mantan pegawai KPK. Nah, setidaknya sulit kan Bang bagi kita untuk membayangkan KPK akan membuka peluang kembalinya novel Baswedan dan kawan-kawan setelah KPK memutuskan mereka tidak lolos tes TWK itu ya Bang. Tapi jika memang novel dan kawan-kawan bersedia TWK ulang di KPK dan KPK membuka peluangnya, jadinya seperti lulusan sarjana aja nih Bang yang ikut tes masuk perusahaan lagi, lalu tidak lolos misalkan, dan ikut lagi tahun depan sampai lolos gitu Bang. Nah, dari sisi komunikasi politik nih Bang, apa dampaknya jika KPK membuka peluang TWK ulang bagi novel Baswedan dan kawan-kawan ini Bang? Baik, saya pikir kalau KPK membuka tes wawasan kebangsaan ulang kepada mereka, itu akan menimbulkan polemik-polemik baru lagi. Tetapi kalau 40 sekian orang itu melalui tes lagi masuk ke ISN di Kepolisian dengan berbasis kepada peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian kita, saya kira suatu hal yang wajar. Sebagai suatu peraturan, sekalipun saya tidak pakar di bidang peraturan, biasanya peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah kita, misalnya Kapolri ada memperhatikan dan menimbang. Artinya ada dasar-dasar basis daripada peraturan itu. Oleh karena itu, peraturan kepolisian yang Abang sebut tadi, menurut pandangan saya, sudah melalui proses mempertimbangkan peraturan-peraturan yang terkait dengan itu sehingga memutuskan, memperhatikan, mempertimbangkan, dan memutuskan. Artinya sudah formal, sudah memenuhi persyaratan formal peraturan tersebut. Nah, atas dasar peraturan itulah yang nanti diberlakukan kepada mereka, termasuk di dalamnya adalah proses tes yang mereka harus ikuti. Dan menurut pandangan saya, sekalipun memang mereka punya pengetahuan dan pengalaman di bidang pemberantasan korupsi, karena tes itu merupakan suatu tes yang holistik, karena akan mengetes juga kepribadian, tes juga melihat orang ke leadership, dites juga tentang misalnya integritas, dan lain sebagainya. Dan tes psikologi, kematangan berpikir, bagaimana mengendalikan emosi. Jadi oleh karena itu, tes yang dilakukan oleh pihak komunitas menurutkan suatu keharusan yang harus mereka ikuti, sehingga mereka sungguh-sungguh adalah orang yang memenuhi syarat dari sudut tes-tes yang diikuti, sekalipun memang kemampuan kapabilitasnya sudah mereka miliki. Karena gini, orang yang mempunyai kapabilitas di bidang tertentu, belum tentu mempunyai leadership, belum tentu mempunyai managerial skill, belum tentu mempunyai, katakanlah, integritas dan kepribadian. Oke, baik Bang, bergabungnya 44 ex-pegawai KPK menjadi ASN Polri ini, juga sempat disorot oleh mantan jurubicara KPK, Febri Diancihani Bang. Bahwa hal itu membuktikan bahwa 44 ex-pegawai KPK layak menjadi ASN, dan seharusnya lolos juga menjadi ASN KPK saat TWK KPK bulan Mei lalu. Nah, apakah logika mantan jubir KPK ini tepat di Bang Emrus? Bahwa jika lolos materi ASN Polri, maka seharusnya juga lolos dong di ASN KPK saat TWK. Bagaimana Bang? Kalau logika sederhana bisa diterima, tapi logika mendalam saya pikir perlu kita kritisasi. Bukan, saya kasih analogi sederhana. Seseorang tes pegawai negeri, tidak lolos. Tes kedua, bisa nggak jadi lolos? Bisa saja, gitu loh. Saya kira logika yang dibangun oleh Febri Diancihani itu saya pikir belum menukik, belum mendalam, belum substansi gitu ya. Baru kemudian, apakah gradasi yang dibutuhkan di KPK berbeda dengan gradasi yang dibutuhkan di kepolisian? Dari konteks yang 40 sekian mantan pegawai KPK ini. Nah, peruntukan mereka untuk apa? Kan itu persoalannya, gitu kan? Jadi bisa saja dalam satu tes, mengedepankan leadership, atau mengedepankan katakanlah manajerial, atau mengedepankan katakanlah yang sifatnya integritas, dan lain sebagainya. Menurut pandangan saya, saya kira pihak kepolisian sudah punya perangkat yang baik di dalam membuat kursioner, tapi saya sih bisa memaklumi bahwa Saudara Febri Briansa, dia ingin membuktikan, ingin menyampaikan ke ruang publik, bahwa teman-teman yang tidak lolos itu adalah orang yang punya kemampuan, kok sekarang jadi lolos. Toh nanti juga di kepolisian kan prosesnya masih berlangsung. Belum tentu juga lolos kan? Bisa lolos, bisa juga tidak lolos. Saya mengharapkan kalau boleh lolos, gitu ya. Tapi tidak bisa harapan kita seperti itu. Febri Riansa tidak boleh. Juga mengatakan bahwa mereka pasti lolos. Tidak bisa juga demikian. Tapi andaikan perlu lolos, karena memang kursioner yang dirancang itu, memang bisa mereka jawab, dan mencapai tujuan dibuatnya kursioner tersebut. Demikian. Oke, baik Bang. Kembali lagi ke bergabungnya novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai ASN di Polri nih Bang. Nah, menurut novel sempat statement bahwa dirinya dan kawan-kawan akan ditempatkan di Polri bagian pencegahan korupsi nih Bang. Nah, seperti apa nih Bang? Bang Embrus melihat tugas baru yang akan dijalankan oleh novel Baswedan atau ex-KPK yang lain. Apakah sanggup nih Bang memperkuat Polri dalam melawan korupsi Bang? Baik. Saya pikir kita sudah harus berpindah dari pemberantasan korupsi kepada pencegahan. Jadi dengan menempatkan mereka di pencegahan, saya kira suatu luar biasa. Saya berpendapat KPK juga harusnya sudah harus berpindah lebih mengedepankan heavy-nya, beratnya itu kepada pencegahan daripada penindakan. Penindakan ini tetap kita lakukan iya. Saya kira suatu hal yang harus tetap dilakukan penegakan hukum. Tetapi pencegahan sebelum terjadi jauh lebih baik. Bukankah kalau kita misalnya lebih baik kita pencegahan, kita tidak kena sakit daripada mengubati sakit. Kan begitu. Jadi suatu hal yang baik. Jadi dengan demikian, ketika mereka ditempatkan di pencegahan, suatu hal yang sangat luar biasa dan itu yang diharapkan oleh bangsa ini. Karena menurut pandangan saya, ketika sudah terjadi tindak pidana korupsi, itu kan susah untuk menarik kembali uang tersebut atau yang dikorupsi itu. Naik banding, naik banding, naik banding lagi. Begitu ya. Baru di sana akan terjadi wacana antara jaksa dengan pengacara. Pengacara yang dua-duanya menggunakan logika yang bisa kita terima dua-duanya. Bukankah itu menguras energi kita, perhatian kita dibanding pencegahan. Artinya duit masih tetap atau biaya atau dana itu masih milik kita, milik bangsa dan negara. Tidak dikorupsi. Nah, saya juga mengharapkan teman-teman di KPK, supaya lebih menekankan kepada pencegahan. Jangan nanti, misalnya, saran saya andaikanlah KPK menerima, mereka lebih menetekankan kepada pencegahan. Jangan nanti dikatakan bahwa KPK sudah lemah, karena pemberantasan tidak ada, tidak ada penangkapan. Penangkapan itu bukan suatu solusi. Karena menurut saya, sepanjang penindakan atau penangkapan OTT selama ini, yang dilakukan oleh KPK sampai periode sebelum pirli dahuri, berkurang nggak tindak pidana korupsi? Tidak ada, itu berkurang. Terus saja berlangsung. Nah, harus sekarang kita berpindah, paradigma. Yaitu pencegahan. Salah satu yang kita lakukan dalam pencegahan adalah membentuk karakter. Membentuk integritas daripada pegawai negeri, pegawai pemerintah secara oknum ya. Pegawai pemerintah, pegawai negeri, pegawai negara. Karena menurut saya, korupsi itu ada di semua lini, di semua instansi. Saya pikir KPK, saya menyarankan, menjadi lembaga yang tidak etok lagi. Sebagai lembaga yang terus ada. Bila perlu. Kalau andai kan ada, katakanlah, perubahan undang-undang dasar 45, kenapa tidak KPK masuk ke situ sebagai suatu lembaga negara, dan KPK itu ada di semua tingkatan pemerintahan. Ada di provinsi, ada di kabupaten, dll. Dan sebagainya. Tetapi, dibawa koordinir daripada komisioner KPK. Dan yang saya menyarankan kepada komisi oner KPK kita, masa jabatan mereka jangan 4 tahun atau 5 tahun satu periode masa presiden atau pemerintahan. Bisa saja 20 tahun jabatan mereka. Kenapa saya menawarkan itu? Ketika jabatan pertama mereka dalam tanda kutip, kan mereka melalui pansel dan melalui fit and proper. Mereka masih berhutang politik loh. Indirectly. Direct atau indirectly, masih berhutang politik. Sehingga priori kedua mereka bisa menunjukkan idealismenya. Nah, berikan saja jabatan itu sampai 20 tahun. Dan sebagai lembaga yang tidak ad hoc, yang menjadi tetap, supaya memang persoalan korupsi itu bisa ditangani secara serius sampai ke akar-akarnya. Demikian. Oke, baik Bang. Mungkin bisa juga merubah paradigma. Lebih menitik beratkan ke pencegahan. Bahkan penangkapan, bukan penangkapan gitu Bang ya. Baik Bang Embrose. Nah, bergabungnya novel Baswedan dan kawan-kawan di Polri ini disambut juga oleh ICW nih Bang. Dan juga ada desakan atau ada saran Polri membentuk satgas khusus bagi ex-pegawai KPK lawan korupsi. Nah, menurut Bang Embrose sendiri nih Bang, apakah perlu Bang sampai dibuat satgas khusus bagi novel Baswedan dan kawan-kawan di kepolisian Bang? Saya kira supaya lebih fokus, saya kira sangat wajar. Satgas tertentu. Di polisian kita juga ada satgas-satgas. Saya tidak begitu memahami. Satgas di bidang apa, satgas di bidang apa. Tetapi satgas di mana mereka? Pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi. Supaya memang tidak terjadi irisan-irisan dengan kegiatan-kegiatan lain di dalam pemberantasan korupsi gitu ya. Pencegahan. Misalnya, bisakah mereka melakukan suatu pencegahan di internal kepolisian misalnya? Karena oknum di kepolisian juga ada kan, yang berbintang juga kemarin diproses juga kan, yang kita wacanakan di ruang publik. Kemudian bisa enggak dengan pencegahan tersebut, kepolisian kita juga melakukan tindakan-tindakan di lapangan untuk melakukan pencegahan korupsi yang mungkin boleh jadi dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di luar kepolisian misalnya. Pencegahan dilakukan. Saya berpendapat suatu hal yang sangat produktif, sangat baik ketika dibentuk dalam suatu satgas. Teman-teman yang ada di sana ada di dalam satgas itu. Tetapi mereka harus punya target-target tertentu sehingga nanti publik kita melihat apakah satgas ini berjalan dengan sebagai pencegahan. Nah, untuk itu ada ukuran kuantitatifnya nanti. Misalnya, tingkat katakanlah tindak pidana korupsi kita berapa, di posisi kita di tingkat berapa. Dengan adanya mereka menurun enggak tingkat perilaku tidak korupsi kita? Misalnya seperti itu. Indikator-indikatornya juga jelas gitu. Indikator-indikator tersebut harus di mereka rumuskan di satgas ini. Jangan nanti satgas ini mereka ada di sana, yang penting mereka berada pada posisi tersebut, APBN ada untuk mereka, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada capaian-capaian, ada tujuan-tujuan, ada rencana. Dan itu harus diukur. Misalnya per semester, atau per minimal, atau maksimal per tahun. Sehingga kita melihat capaian-capaian yang mereka lakukan. Bisakah itu dilakukan? Bisa. Misalnya, uang negara yang bocor selama tahun sebelum mereka. Bisa dilihat dari, katakanlah yang data di KPK, atau data di BPKP, atau di BPK. Setelah mereka ada, kebocoran itu berkurang enggak? Kalau tetap bertahan, saya kira bukan satgasnya, atau bukan unit kerjanya yang tidak jalan. Orang-orang yang ada di sana itu yang perlu kita pertanyakan. Evaluasi lagi ya Pak? Betul, demikian. Oke, baik Bang. Nah, salah satu tugas baru di Polri yang sudah diungkap oleh ex-Pegawai KPK, yaitu bertugas mengawasi dana COVID-19, dan mengawasi anggaran proyek strategis nih Bang. Nah, kehadiran 44 orang mantan pegawai KPK dengan pengalamannya di KPK ini Bang, akan membuat upaya pemberantasan korupsi di Polri semakin solid. Atau berpeluang menimbulkan gesekan nih Bang Emrus. Misalnya dari tim yang sudah ada di Polri sebelumnya, lalu sekarang muncul lagi nih tim baru ex-KPK nih Bang. Seperti apa komunikasi yang harus dibangun oleh Polri, Bang Emrus? Baik, yang mengatakan itu kan ex-Pegawai KPK kan? Bukan pihak kepolisian kan? Yang mengatakan. Karena apa? Dari teori komunikasi atau konsep komunikasi, bahwa ucapan atau kalimat yang diucapkan itu sangat didasari oleh kepentingannya. Nah, mereka mengawasi, supaya ikut mengawasi dana COVID-19. Bukan mereka yang menentukan, tunggu dulu tugas dari Kapolri di kepolisian. Apakah mereka ditugaskan untuk itu? Gitu kan? Jangan outside lah. Jangan langsung mengatakan bahwa kami ada di sini. Tunggu dulu, sabarlah. Ketika kepolisian nanti memerintahkan mereka turun di sana, iya. Jangan misalnya, tanda kutip ya, saya masuk ke rumah seseorang misalnya. Saya tamu. Lalu di rumah itu saya corek-corek ding-dingnya. Gak boleh begitu. Jadi oleh karena itu, sabarlah mereka menunggu. Saya membaca di berbagai media, mereka bukan di pengawasan, tetapi di pencegahan. Jadi, manutlah terhadap pimpinan, apa yang ada ditugaskan di sana. Jadi jangan sangsung menunjukkan superior bahwa pengawas, kami akan awasi dana COVID-19. Waduh, saya kira suatu pandangan. Kan Abang katakan tadi dari pihak pegawai XKPK yang mengatakan itu kan? Itu suatu menunjukkan lagi. Sorry to say. Itulah menunjukkan suatu kesombongan komunikasi. Tidak boleh. Rendah hati sajalah. Kami berterima kasih, sudah diterima di pihak kepolisian sebagai ASN. Kami menunggu tugas-tugas apa yang diberikan ke kami, dan kami akan tunjukkan kemampuan kami untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Jauh itu lebih produktif daripada mengatakan, mengelakuan pengawasan. Kemudian sulit menolak permintaan, seperti Anies Nobel Basudan tadi di awal. Jadi terus terang, pesan komunikasi sesungguhnya, pilihan diksi, susunan kalimat ketahuan, seseorang itu orang yang rendah hati, orang yang sombong, orang yang arogan, orang yang katakanlah, mau bekerja sama dengan orang lain. Itu. Tapi boleh jadi mereka ini tidak mengerti komunikasi. Tetapi menurut saya, ucapan itu adalah datang dari perilaku seseorang. Karena komunikasi itu perilaku, abangku. Nah, maka kami seorang peneliti-peneliti komunikasi, lambang-lambang non-verbal kami perhatikan itu. Sehingga ketahuan dia ini adalah orang yang tulus, orang yang rendah hati, orang yang produktif, atau orang pencitraan. Saya terus terang ketika mengatakan, kami akan berada di pengawasan, itu pencitraan itu. Baru kemudian, dikatakan bahwa sulit menolak. Seolah-olah si hebat mana novel Baswedan? Begitu kan? Jangan begitulah. Pencitraan lagi. Menunjukkan dia superior lagi. Oleh karena itu, saya menampaikan pesan kepada teman-teman, eks pegawai KPK, rendah hatilah. Laksanakan tugas dengan baik. Dimanapun ditempatkan. Di negara ini, demi bangsa dan negara. Demikian. Baik, Bang Emrus. Nah, khusus novel Baswedan nih, Bang. Dengan latar belakang sebagai penyidik, terjung ke lapangan nanti di Polri nih, Bang. Novel Baswedan akan bertugas di bidang pencegahan nih, Bang. Nah, di atas kertas dengan pengalaman sebagai penyidik, apakah novel Baswedan akan paham nih, Bang, bagaimana melakukan tindakan pencegahan? Atau penjagaan korupsi itu bukan hal yang mudah, Bang, dan harus dipelajari lagi oleh novel Baswedan? Dan tak bisa mengandalkan pengalaman sebagai penyidik semata nih, Bang. Baik. Saya harus bandingkan dengan diri saya. novel Baswedan kan sudah menjadi penyidik profesional. Kalau andai kan Emrus ditugas ke pencegahan korupsi, dia lebih hebat dong dari saya. Harus kita lakui. Kenapa? Ketika dia melakukan penyidikan, berarti di dalam prakteknya dia melakukan interview kan, dia melakukan pendalaman kan, dia melakukan konfirmasi data kan, nah atas dasar-dasar yang pernah dia peroleh, pasti dia temukan, oh caranya mencegah persoalan yang ini, begini. Cara yang saya hadapi ketika saya mengumpulkan data-data tanggi, pencegahannya begini. Jauh dia lebih menguasai di bidang pencegahan dengan background sebagai suatu penyidik. Dibanding saya sebagai seorang komunikolog, sudah pasti lebih hebatnya dari saya. Karena pengalamannya di bidang penyidikan, berarti penyidikan itu kan tanda kutip, membongkarkan sebenarnya persoalan-persoalan tersebut. sehingga orang tidak bisa lagi katakanlah mengelak atau apa. Misalnya, dia temukan data fakta hukum yang valid selama ini. Baru dilakukan konfirmatory dengan sesama saksi, misalnya atau dengan orang yang terkait. Sehingga merasakan data itu melalui proses induktif, dia mengambil kesimpulan, novel Baswedan ACS merumuskan itu, menawarkan kepada kementerian. Saya terus terang mengatakan, bahwa di dalam suatu instansi pemerintah atau organisasi, di situ ada orang-orang baik. Total, menurut penelitian, minimal antara 5-15% ada di situ orang baik. Nah, ini yang harus diangkat, menjadi pemimpin. Bukan pemimpin pecitraan karena warawiri ke sana, lebih-lebih ke sana sini, dan lain-lain sebagainya. Entertain, dan lain-lain sebagainya. Mendekati oknum-oknum politisi tertentu, di luar pertemuan, di luar pertemuan resmi, misalnya seperti itu. Baru naiklah dia menjadi pejabat eselon, misalnya seperti itu. Kalau itu langsung, digunting saja itu. Tetapi, orang-orang yang idealis, yang mutiara, yang terpendam, di lumpur-lumpur tanda kutip itu, mereka harus diangkat ke permukaan. Saya mengatakan, di kementerian banyak itu, banyak itu. Baik, Bang Emrus, sebagai akhir nih Bang, apakah yang ingin Bang Emrus sampaikan nih, atau pesan yang ingin Bang Emrus sampaikan kepada 44 ekspegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, yang telah menandatangani pernyataan bersedia menjadi ASN Polri. Silahkan Bang. Baik, saya mengucapkan selamat kepada mereka, sekalipun proses tetap mereka lalui. Artinya, niat baik mereka untuk berbakti untuk bangsa dan negara di dalam penjagaan korupsi, harus kita hormati, dan harus kita apresiasi. Pengetahuan dan pengalaman, teman-teman ini, saya kira sudah sangat mumpuni di KPK belasan tahun tersebut. Yang kedua, saya mengharapkan kepada mereka, supaya tidak menggunakan diksi-diksi kata yang superior lagi. Baiklah menjadi orang yang rendah hati, dan melakukan tugas-tugasnya dengan sungguh-sungguh, dimanapun ditempatkan di Indonesia. Karena kita sebagai warga negara Republik Indonesia, dimanapun kita ditempatkan, apalagi itu berada pada posisi instansi pemerintah, saya kira kita harus menerima tersebut. Kemudian saya menyampaikan juga kepada teman-teman, supaya nanti mereka menunjukkan kinerjanya secara maksimal, jadi sehingga terbukti bahwa mereka bekerja dalam penjagaan korupsi di kepolisian kita. Yang terakhir saya mau sampaikan, bahwa teman-teman ex-KPK, ketika mereka nanti diterima, ikutilah budaya kerja yang ada di kepolisian, jangan menjadi duri di kepolisian, biarlah mereka itu menjadi daging yang empuk, yang enak di kepolisian. Jangan menjadi duri di mana mereka berada. Saya kira demikian pandangan saya, saran saya kepada teman-teman, akhirilah memang dan sudah berakhir begitu ya, dan ini adalah solusi yang sangat baik untuk bangsa dan negara. Terakhir sekali izinkan saya menyampaikan, penyelesaian persoalan seperti ini, tawaran yang diberikan oleh Kapolri kita, suatu tawaran yang negarawan, suatu tawaran yang solutif, tawaran yang win-win solution. Saya mengharapkan pimpinan-pimpinan kita ke depan, di dalam menyelesaikan-menyelesaikan persoalan, perbedaan, polemik, supaya melakukan apa yang seperti yang ditawarkan oleh Kapolri sebagai tindakan win-win solution. Tetapi tidak menunjukkan arogansi, ketika kita berbeda dengan orang lain, lalu kita tekan orang lain dengan pihak ketiga, misalnya, bisa saja itu terjadi. Tetapi Kapolri kita sungguh menjadi negarawan, dan memberikan suatu solusi yang win-win solution bagi bangsa dan negara. Demikian. Baik, terima kasih Pak Emros Yihombing, komunikolog Universitas Belita Harapan, atas diskusi yang sangat menarik. Salam sehat terat selalu ya, Pak Bang Emros. Baik, selamat sore. Baik, ya. Demikian Newsmaker. Pekan ini kita akan bertemu lagi pekan depan dengan narasumber dan topik menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.